hai 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 Harry Potter itu inspirasinya dari sini ya murid-murid terbaiknya terkembang di seluruh dunia nah murid Timoswani yang paling pintar dikenal dengan nama David Copperfield yang ahli suak dunia itu dan instil ajaran ini berkembang karena menggunakan tarikat Yahudi namanya Kabbalah titapnya namanya Talmud bahkan mengikut tarikat Kabbalah idola anak Indonesia namanya Lionel Messi pemain sepakbola jadi mereka eksis sampai hari ini bahkan seluruh sistem keuangan dunia mereka yang pegang karena waktu itu ada orang bernama Rochelle Rockefeller yang mampu mendanai dua perang dunia besar perang dunia pertama dan kedua hasil uangnya kemudian dipakai untuk memberikan bank dunia yang dikenal dengan nama bank dovisa New York yang duitnya dipinjamkan kepada Amerika berpusat di Wall Street Amerika yang mengontrol sistem finansial dunia sampai hari ini bahkan Yahudi sampai hari ini menguasai dunia karena berlambang bintang David bintang David adalah bintang Nabi Dawud dan Nabi Dawud adalah ahli logam dunia maka seluruh sistem perlogaman dunia sekarang dikuasai oleh Yahudi handphone itu logam produk pertamanya Yahudi pesawat logam laptop logam satelit logam maka jangan heran kalau hari ini peradabannya adalah peradaban Yahudi karena perlogaman dunia nah yang bisa mengimbangi perlogaman orang Yahudi sebenarnya orang Indonesia kenapa itu buktinya ada dan kita belum menggali itu semua Kujang dan keris itu adalah logam bintang yang dilelehkan di suhu 15.000 derajat sampai sekarang orang nggak ngerti itu 15.000 derajat itu api dari mana saya kalau ditanya kira-kira dari mana dulu waktu di tempat dibawa jingat ini neraka dibawa pulang lagi di tempat itu itu ngarangin tapi faktanya ada dan kita punya bukti otetik peradaban kita alat punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan gulik Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan alih tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metallurgi yang mapan membuat alat musik dari logam ini ini itu indonesia ke dunia makanya sekarang kalau ada anti logam musrik geris dinak musrik ini sebenarnya adalah upaya untuk menghilangkan jejak logam Indonesia yang artinya kalau itu kita lakukan kita kehilangan ilmu dan kita kehilangan metallurgi ini yang paling berbahaya maka waspada dengan jatuh seperti ini ya terus dari peradaban Israel melahirkan peradaban besar namanya peradaban Sulaiman yang menghasilkan kota besar namanya baik ilmu kodas atau baik tulma makdis dari situ ada peradaban besar lagi yang dibangun oleh Isa melalui peradaban Injil yang akhirnya sekarang memepeng dunia dalam satu fase dan satu segmen tersendiri yang dikenal dengan nama pati patikan punya pemimpin tertinggi namanya paus punya sistem kekuasaan dunia namanya kardinal dan di Indonesia punya tempat ibadah namanya gereja punya pemimpin namanya roh roma ini mimpin dunia nah sementara Islam ini dari jalur panah dari jalur Ismail yang mengambil basis maka maka nah kalau aku bagaimana ini mesti konsulat nanti membuat jalur yang berbeda tapi dari asal yang yang sama maka tiga peradaban besar ini kaum muslimin diingatkan terhadap masa lalu jangan lupakan sejarah ibro ibrahim maka kita disuruh ibadah haji biar nggak lupa sejarah ibrahim maka titik Nabi Ibrahim bangun ka'bah diabadikan dalam bentuk namanya makong ibro ibrahim tempat Nabi Ismail dikenal dengan Gijir Ismail Ismail tempat larinya sini hajar dikenal dengan Sofamar marwah lempar setannya Nabi ibrahim dikenal dengan Jawa Rokulah muslimo atau atau badan agar tidak melupakan jejak ibrohim nanti ketemunya maka kita disuruh melakukan ibadah haji dan disuruh nyoto jidik-jidik ya disuruh jidik-jidik ini sebenarnya karena manusia ini berbeda peradaban jadi agama itu bukan semata-mata murni urusan ritual semata-mata dibalik itu ada peristiwa besar nah itu begitu nah nanti ketemu nah ternyata bener Islam pertama kali ketemu dengan agama Yahudi dan Nasrallah agar ketika ketemu tidak ribut karena jiblatnya sudah beda urusan ketuhanannya sudah bergeser biar nggak ribut ya sudah Rasulullah disuruh untuk menyelesaikan itu menyelesaikan konflik masjidil haram sama masjidil aksa maka berbunyi subhanallah di astrofi aktidi laila minal masjidil haram ilal masjidil aksa makanya bukan minal masjidil haram ilal buruk-bundur karena konfliknya tidak disitu maka minal masjidil haram ilal masjidil aksa ala tibarok na haulahu lilu niyahu min ayatina ibnahu huwassamia'ul basri bersama urudat yang maha mendengar konflik antara dua geng besar ini geng Yaudi Nasrallah dan Islam basri urudat yang maha melihat kegelisahan Rasulullah ditinggal sitifat di jeluri di indahnya nah kalau sudah seperti itu kiblatnya beda ya sudah jangan lupa kalian dari Nabi Ibrahim maka kamabarok ta'ala sayyidina Ibrahim tapi jangan lupakan kalau kamu keturunan yang lirat doakan walaupun berbeda wakil Alia ibadahim saudara-saudaraku keturunan Ibrahim Doakan makanya Yaira Tidak mengajak perang kalau perang itu perusannya karena bukan agama biasanya karena kanke dokter ekonomi dan kekuasaan kekuasaan caranya di sejarah perang jadi mekah sejarah perang sama jarang yang karena problem agama, konfliknya rata-rata itu politik itu makanya Islam sudah diajarkan, ya sudah kalau kamu tentu Yahudi Nasradi doakan para ahli Zahidina ibarah ini orang disuruh menjelajah ke masa lalu, karena umat kita enak, maka ini enak, ini enak, ini enak, ini enak kita lagi, kalau sampai kehilangan jejak masa lalunya maka akan menjadi sangat berbaik akan destruktif, dan akan melancurkan apa saja tidak akan pernah melihat bahwa ada yang baik dari masa lalu makanya lalu itu cuman menyatakan di nama, bahwa itu, liutam, imam, maka amal, amal, aku cuman menyempurnakan aja, jadi artinya yang lama dihargai, makanya kayak orang terbangan, itu masalah lalu ada, cuman terbangan tanggung-tanggung itu isinya orang telanjang lalu buket, ya telanjangnya dikasih baju, terpatnya dipakai tolal, bad baderu, jadi gak usah ribet ada, akikong, itu dari masa lalu orang akikong itu sudah ada, cuman kalau pengen anaknya hebat, nyebelinnya singa nanti paginya busap-busap darah singa nah itu kan seneng, diganti, nyebelinnya tetap, tapi kambing, kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu, kalau kanci, ya satu setengah, gitu aja itu dari masa lalu muter-muter, gitu, tapi teranjang, maka kemudian muternya tetap teranjangnya di muter-muter, gitu, jadi kondisiasi besar itu sudah disiapkan oleh Allah untuk umat akhir ini makanya kita ini ya yang paling pusing sesungguhnya adalah ulama-ulama Indonesia itu lebih pusing lagi pusingnya luar biasa kalau mau tahu paling pusing itu di Indonesia kenapa? jadi kalian bisa bayangkan tiba-tiba orang Indonesia itu ketemu saudara yang paling tua namanya Hindu apa gak pusing gitu dia itu Hindu maksudnya disini Hindu yang Islam dan Hindu itu kalau diunduk yang satu Abraham yang satu Ibrahim yang satu Brahma itu paling pusing kalau ibadah haji kalau sholat aja gak terlalu pusing kalau haji pusing makanya dulu para wali tidak boleh orang jangan haji nanti kamu pusing disana nah disini tidak boleh batu candi tumpuan sampai kemudian lihat kakwa nanti tumpuan batu juga kok mirip disini ada namanya Linggayoni disana ada namanya Jabalrok atau masalah-masalah tubuh batu disini ada air suci banyak air suci-air suci dihidupan karena mengambil inspirasi dari air suci gangga ya mu ya mu sampai disana ada air suci dan kalau perjalanan suci disini puternya kiri kainnya selepal warnanya kuning sampai sana lupa puternya juga kiri warnanya kainnya warna kuning putih selesai upacara perjalanan suci yang sini dikudol yang sana tak tahu cuma potong dikit yang sini potong banyak selesai perjalanan suci yang sini bikin beli yang namanya Gadri yang sana namanya Gol Turban kalau sucut hitamnya dua sama yang sini hitam dua yang sana lapan makanya akhirnya ada kebijakan dari para para penghiban Islam awal orang Indonesia tidak boleh ibadah haji jangan ibadah haji dulu daripada konsulat cukup sholat jumat di masjidnya masing-masing 41 kali jangan turun makanya kemudian orang Jawa Barat dulu ada yang haji ke Kerawang ya ke Kerawang ke pesantren pulau di mana karena disana satu-satunya masjid di Jawa Barat yang awal nah sepulau itu siapa muridnya saya jumatilku kubro saya jumatilku kalau turun pertama di Jogja karta sana maka orang Jogja haji yang ke Gunung Merapi karena masjid pertama ada di Gunung Merapi yang kemudian dari Kerawang saya pulau punya murid namanya Datuk Kavi yang menyebarkan Islam di kawasan Cerbon dan sekitarnya punya murid namanya Syari Bidayat Tuhan sebenarnya belum jati yang akhirnya mengubah oleh Islam di Jawa Barat Jawa Barat dan rukun dari pun ke Elisah lahir lah kerajaan Banten kerajaan apa ya sambur rasul ya tetap sambur rasul ya ajingan ya ajingan kalau di tempat saya ya orang kayak saya ini seputarnya orang di harapan makanya 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 kalau di jamakan jadi puyaha ya nggak bisa juga bisa di bantuan lokal dan kiai itu walaupun antropolog melakukan penelitian bahwa kiai adalah tokoh muslim begitu masuk ke sini kaget karena yang disebut kiai itu tidak cuman manusia ada kebuk kiai selamat ada tombak kiai pelayanan itu kalau tidak jeli dalam teori antropologi dan sosiologi dia akan bermasalah karena orang kita suka iseng bahasanya satu isinya BKB beda setiap popa air disini pakai bahasa sanyo ini kan padahal isinya dark ada panasonic setiap celana jim pakai bahasa yang sama namanya revise padahal ada leah ada apa disini sama kayak pembalut pakai bahasa bersama namanya softech padahal isinya ada lo iya makanya orang kalau gak ngerti antropologi budaya masyarakat itu bingung yang luar biasa setiap mie instan disini saling mau indomie mau mie sedap saling ini biasa kalau tempat saya apapun roda doa namanya Honda Honda mua minum 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 ini ekos kemonofi lokal yang orang kemudian gak bisa semuanya mahal bukan orang itu itu tempat saya setiap orang mulut putih Londo London ong yang orang luar dulu hebat bisa merukumkan ini semua cerita tentang surga Bagi orang Indonesia diceritanya surga, ya biasa aja, air mengalir. Kalau di kampung saya air mengalir banyak, enggak? Buah-buahan banyak, ada di tempat kita juga buah-buahan, juga banyak, ada cipruan. Maka cerita itu jarang muncul untuk cerita pengislaman di sana. Tak ada, apalagi cerita tentang di surga istrinya banyak. Orang perwakatan apa tertarik? Enggak. Ini orang asli, orang asli itu enggak tertarik, istri banyak. Kenapa? Umumnya satu aja, cerewetnya luar biasa. Karena secara sosiologi dan antropologi beda, perempuan Arab enggak boleh cerewet. Karena hampir seluruh kehidupannya tergantung laki, laki, peran laki-laki, berburu laki-laki, apa-apa laki-laki. Perempuan sini lebih cerewet. Karena perempuan sini tepat guna. Ngambil padi, ya perempuan yang bisa gini. Ngambil kopi perempuan, nanam padi perempuan. Perempuannya mandiri, orang Indonesia itu. Karena apa? Sistem pekerjaan dan cari kehidupannya, perempuan bisa menangan. Menanganin, nanam padi perempuan. Makanya jangan, jangan berikut. Kau istri empat. Nanti. Kalau perempuan sudah tidak mandiri, baru boleh istri empat. Kalau masih mandiri, satu aja dicakar. Kalau tidak ada, bapak kota itu. Nah, ini bener. Nah, ini bener. Itu. Dan misalnya kayak perempuan kata, tiba-tiba gepatinya berambung. Orang perempuan, itu saya setuju kalau ada gepati perempuan. Beliau karena dari dulu ini namanya ibu kota. Kalau tidak ada, bapak kota itu. Makanya setiap bangsa yang kuat itu harus mengampung seorang ibu yang hebat. Rasulullah itu menyatakan, Almar atau Aymadul bilang, Perempuan ini kian negara, bukan negara. Makanya kalau berbicara bangsa, jangan mengafikan perempuan. Jadi kalau keluar kata sekarang dikembangkan perempuan, alamat keluar kata akan bangkit menjadi sebuah kota kata. Itu sudah dilewati oleh nenek poyang kita. Apalagi Islam mengajarkan perempuan adalah sawah. Bisa, utuh, harus berlaku. Perempuan itu sawah, bu. Sawah itu dimanapun, tentu tepat untuk menang. Menanam. Yang punya sawah siapa? Laki-laki yang bagian nanam. Lai, makanya ditanam. Nah, yang sawahnya perempuan. Makanya kalau bikin tanamannya bagus, sawahnya jurus dengan bener. Bener, sawah tidak boleh terlalu banyak rumput. Tidak boleh, terlalu banyak sampah, tidak boleh. Maka perempuan kalau sudah mulai jerawatan, masukin salon. Bener gitu rumusnya. Sawah harus selalu subur dan basah. Jangan terlalu kereng. Maka perempuan harus selalu subur dan tersingin. Iya, makanya laki-laki harus selalu kasih ruang. Nah, ini rumus kehidupan. Iya, dengerin, Pak. Jangan benar-benar gak dengar. Dua perempuan itu adalah sawah. Sawah itu kalau ditanami gak boleh dibakar. Karena kalau sawah ditanami dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan gak boleh dimarahin. Dia gak boleh dibikin emosi. Karena kalau begitu emosi, panas hatinya, jantungnya panas. Di bawah atas jantung ada payudar. Kalau hatinya panas, payudarannya airnya mendidih. Diminum bayi juga gak sehat. Makanya kalau perempuannya suka emosi, karena mana apa, bayinya minum susu, susunya gak sehat. Makanya bayinya bengek. Maka ada istilah, detek bengek. Gak boleh dimarahin. Makanya perempuan itu, udah biarin aja di sesuka-sukanya aja. Karena sawah, jaga betul agar tanamannya, Pak. Baik. Nah, kalau perempuan emosi itu kan perempuan buang sampah. Wah, memang buang sampah. Perempuan itu butuh. Sawah itu harus buang sampah. Nah, tempat sampahnya siapa? Ya, laki-lakinya. Makanya kalau perempuan lagi ngomel pulang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti sampahnya berserah kan kemana-mana, curah ke tetangga, nge-repot. Karena laki-laki aslinya tetap mencintai istri daripada anak. Kadang, so-soan aja, aku lebih mencintai anak. Bohong. Laki-laki dimanapun, pasti lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Survei membuktikan ya. Laki-laki pulang kerja, anaknya dipanggung tetangga. Terima kasih. Anak dipanggung tetangga. Terima kasih, Pak, coba pulang kerja dari istrinya yang dipanggung tetangga. Wah! Ini membuktikan sebenarnya maka laki-laki ini udah mencintai istrinya dari anak aslinya. Makanya perempuan berbahagialah sebagai sahabat yang akan menumbuhkan peradaban, Pak. Makanya saya ini pernah jadi perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.